Contoh, kita bicara sabar. Bagaimana sabarnya Nabi? Nabi mengatakan bahwa sabar itu respon pertama kita ketika menghadapi sesuatu. Ya, laptopnya rusak. Tumpen. Ya, jadi sabar adalah respon pertama kita ketika menghadapi sesuatu. Itu kata kuncinya. Saya kemarin bertemu dengan seorang dokter menuju profesor. Dia teliti. Telitinya apa? Dia teliti ternyata ada orang yang dia tes. Tesnya gimana? Jadi orang itu dibikin kondisinya bermasalah. Dengan dikasih informasi sebenarnya ini buat-buatan dia aja. Jadi orang itu dibilangnya istrinya kecelakaan, anaknya kecelakaan. Nah, waktu dia lagi cemas itu, diambil darahnya. Diambil darahnya. Dan ternyata seluruh parameter-parameter imunitas dia atau kekebalan tubuh dia turun semua. Saat dia sedang, cemas. Ya. Terus dibilang sama orang itu bahwa ini main-main saja. Alhamdulillah saya pikir beneran gitu-gitulah. Dicek lagi darahnya. Ternyata naik lagi. Ya. So simple seperti itu ya. Jadi luar biasanya apa perasaan atau kolbu kita itu bisa dikendalikan oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Ya. Jadi hati-hati dengan melihat sesuatu yang mengganggu vibrasi hati. Karena hati kita punya vibrasi. Semakin banyak, kan judulnya sehat kolbu. Jadi semakin banyak vibrasi yang baik pada hati kita, maka kita bisa melihat sesuatu atau melihat tanda-tanda kebesaran Allah di sana. Ya. Semakin baik vibrasinya. Ya. Jadi semakin rusak vibrasinya, semakin berat pula hati tersebut untuk mendapatkan vibrasinya. Mungkin begitu cukup dan paling akhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya. Surga Firdaus tanpa hisap. Kita tutup saja dengan doa Kabupaten Majlis Subhanakallahum bihamdik. Asyadu'ala inlanta astagfir kawatubulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.